Ramuan ini bisa memperbanyak diri Dengan akan aku temukan Nah, sudah dapat nih Sungguh dia menjadi tiga Sekarang sudah tiga Nanti akan jadi tambah banyak Halo teman-teman, jumpa lagi di Dunia Mica Hari ini kita mau bermain game Sakura ya teman-teman Ih, kakak Yuta Dia masih main game Sebaiknya aku lapor saja sama kakak Sakura Kakak Sakura, kakak Sakura Lihat, kakak Yuta tidak mau belajar Dia terus main game Padahal kan dia sudah mau ujian Aduh, Yuta ini sudah berapa kali kubilang harus belajar Iya kakak, marahin saja kakak Yuta itu Cepat, aku bisa lihat sendiri Aku tidak bohong Dia pasti main game Wah, aduh kalah-kalah Menyebarkan sekali Pasti ini ada sangkut pokoknya sama Mio Dia pasti lapor sama kakak Sakura Yuta ini sudah mau naik kelas Tapi terus main game Kalau sampai tinggal bagaimana Iya kakak, cepat dimarahin Jangan biarkan kakak Yuta main game terus Yuta Iya kakak Sakura Aku tidak main game Mio-nya bohong Hah, kamu ini beneran ya tidak main game Iya, aku belajar kok Aku tidak ada main game Mio itu selalu cemburu Jadinya dia suka bohong kalau aku main game Mio, kalau begitu Kamu cek saja Jangan biarkan Yuta main di luar ya Mio Iya kakak, baik akan aku laksanakan Kalau dia misalnya tidak belajar Lapor ke kakak ya Kakak ada di dekat kantor polisi Baik kakak Yuta, jangan kemana-mana Kamu harus belajar ya Baik deh, aku tidak akan kemana-mana Ih Mio ini pengadu sekali Aduh, sudah mau ujian Tapi malah bermain terus Yuta ini Hei Mio Iya Aku kapan main game-nya Kamu itu bohong Lihat kan, gara-gara kamu Sekarang aku tidak boleh main di luar Udah harus belajar Kamu kan memang harus belajar Cepat belajar sana Sempat kalau kamu main di luar Aku akan lapor sama kakak Sakura Hah, dia malah nutupin pintu Awas ya, jangan sampai dia kabur Hah, si Mio Ini tidak boleh Itu tidak boleh Kenapa harus dia yang mengatur-ngatur Aku kan ada belajar Tapi kan hanya main game sebentar Hah, kalau begini terus Aku bisa bosan Hmm, sebaiknya aku pergi saja keluar Kan dia tidak tahu Kakak Sakura juga kena sudah pergi kerja Hah, kubiarkan saja Sebaiknya aku kabur Sebelum nanti dia malah melihat aku di sini Ih, kabur saja Eh, pintunya kenapa terkunci Eh, tidak mungkin dikunci Mio Bagaimana ini? Aku harus keluar dari kamar ini Hah, syukurlah Aku kira tadi pintunya terkunci Ternyata pintunya rusak Eh, tapi aku mau kemana ya Kalau Mio tidak bisa mencariku Aku aman Tapi kalau aku ditemukan Hah, pasti nanti dia mengadu sama kakak Sakura Eh, sebaiknya aku sembunyi dulu deh Di atas pohon itu Kalau Mio sudah pergi Baru aku aman Persembunyian yang bagus Dengan begini Mio pasti tidak tahu Kalau aku sudah sembunyi di atas pohon Hah, kenapa sama sekali tidak ada suara? Apakah dia bermain game lagi ya? Aku coba cek dulu Hah? Kenapa dia tidak ada di sini? Berarti dia tidak belajar Aku akan lapor sama kakak Sakura Kakak Sakura, kakak Yuta kabur Dia tidak mau belajar Kakak Sakura, kakak Eh, tunggu dulu Hmm, tidak mungkin dia pergi main Kan teman-temannya pada belajar semuanya Bagus-bagus Mionya sudah pergi Kalau dia pergi semakin jauh Aku bisa pergi main lagi Di lapangan Ah, itu kenapa pohon ada yang bajunya warna biru Pohon itu kan warnanya hijau Ah, ketemu Kak Yuta, kamu sembunyi di pohon Cepetan turun, belajar Eh, malah ketahuan dasar Mio Kenapa kamu pintar sekali mencariku Kalau aku semuanya di sini Aku pasti tahu Sudah berapa lama aku tinggal denganmu Mana mungkin aku tidak tahu Apa yang kamu kerjakan Cepat turun, kakak Ih, menyebalkan Kenapa aku harus terus diikuti sama si Mio Iya deh, aku turun Eh, kalau begitu Sampai jumpa Aku mau kabur Haha, siapa juga yang mau belajar Sebaiknya aku kabur deh Kak Yuta, tunggu Eh, sembunyi saja di sini Kalau di sini kan tidak kelihatan Kakak Yuta, cepat belajar Kenapa cepat sekali dia Aduh Hah, sudah tidak ada Bagaimana ini, kak Yuta Hah, aku Eh, bilang saja sama kakak Sakura Kalau kakak Yuta sudah kabur Kakak Sakura Kakak Yuta tidak belajar Dia barusan kabur Ya ampun Kalau begitu Mio, cari dia Bagaimana mencarinya Dia itu kan larinya sangat cepat Aku tidak sanggup mengejarnya, kakak Aduh, ya sudah Kamu pulang saja Nanti kakak akan cari Eh, tenang Aku akan bantu cari Aku kan tidak ujian Kakak Yuta kan kenaikan kelas ujiannya Eh, sebaiknya Aku ambil saja ramuan Ramuan ajaib Aku akan perbanyak diriku Supaya bisa bantu mencari kakak Yuta Aku ingat Aku masih ada satu ramuan rahasia Ramuan ini bisa memperbanyak diri Dengan begini Tunggu saja kamu kakak Yuta Akan aku temukan Nah, sudah dapat nih Sudah menjadi dua Eh, semuanya mirip Hmm, tapi kalau dua tidak cukup Eh, sebaiknya aku tunggu beberapa saat lagi Tunggu dia menjadi tiga Sekarang sudah tiga Nanti akan jadi tambah banyak Kalau begitu Dengarkan Kita harus cari kakak Yuta Baik Kami akan membantumu, Mio Bagus, bagus Temukan dia Dia sembunyi dimanapun Harus kalian cari Baik Kami akan membantumu, Mio Wah Sudah bertambah ini Sudah menjadi lima Baiklah Kayo kita cari Dimana si kakak Yuta itu bersembunyi Tidak aman Sebaiknya aku jangan ke taman Tadi Kan aku ada bilang Kalau aku mau pergi taman Mio pasti tahu Sebaiknya aku sembunyi saja Eh, di dekat pantai Kalau di sana kan Pasti Mio tidak tahu Aku kan mau ke pantai saja Kalau begitu Ayo semua Kalian harus sangat teliti Dimanapun cari si Yuta sampai ketemu Jangan sampai dia bisa kabur dan bermain Soalnya dia mesti belajar Baik, kami akan menurutimu Mio Eh, di bawah kolong mobil tidak ada Ah, kemana dia ya Kalau begitu Kembali lagi ke kantor polisi Kakak Sakura Aku sudah meminum ramuan Untuk memperbanyak diri Tapi tidak menemukan kakak Yuta Wah, Mio banyak sekali Iya kakak Nanti akan bertambah banyak Idemu bagus Kalau begitu Tunggu ada beberapa lagi Aku akan bawa sebagian Mio Membantuku mencari Yuta Iya kakak Sebentar lagi akan menjadi sepuluh lagi Nah, kakak boleh bawa lagi Prajurit Mio Untuk menemani kakak mencari Yuta Hah, Yuta ini Oke Mio Kalau begitu kita tunggu sebentar lagi Iya kakak Eh, kenapa Mio menjadi banyak? Sekarang dia melakukan kantor polisi Eh, masih ada dua kubu yang bakalan mencariku Eh, kalau begini sembunyi dimanapun Pasti bisa ketahuan Eh, aku harus cari ide Aku harus cari ide Wah, Mio-nya sudah bertambah banyak Mio, kalau begitu kakak akan pergi ke sebelah kiri Kamu pergi ke sebelah kanan Kita akan mencari Yuta Mio, kalian cari dengan teliti ya Iya kakak Sakura Hah, disini tidak ada Hah, kita cari saja di setiap sudut Pasti nanti akan ketemu si Yuta Iya kakak Ayo Mio Oh, lumayan juga Kalau punya Mio yang begini banyak Dimana si Yuta bersembunyi ya Hah, aku belum menemukan dimana tanda-tandanya Ayo Mio, kita ke sebelah kanan Wah, pasukanku ini sangat teliti Dengan begini Kakak Yuta tidak akan mungkin bisa kabur Hah, ada tidak? Tidak, kami tidak ada melihat Yuta disini Ayo, kalau begitu kita lanjutkan lagi Tidak ada tempat persembunyian Selain aku membuat saja bangunan di atas cafe cherry cat Kalau begini kan, aku tidak akan ketahuan Dan tidak akan kelihatan Hah, harus cepat naik ke atas cafe cherry cat yang asli Wah, aku sudah berhasil naik Sekarang tinggal masuk ke dalam cafe cherry cat Kalau cafe cherry catnya ada dua Pasti Mio dan juga semua pasukannya tidak akan tahu Hah, kalau disini aku bisa istirahat juga Dengan begini pasti tidak ketahuan Ah, sudah aman Wah, aku bisa disini sembunyi Bisa bersantai Bisa makan Cafe cherry cat ini adalah yang palsu Yang aslinya yang di bawah Tapi dengan begini Mio dan kakak Sakura tidak akan menyadarinya Wah, lumayan Kalau begitu aku duduk saja disini Sembunyi saja disini dulu Tidak ada dimanapun Sudah dicari Eh, Mio ada disini ya Kakak, aku juga tidak menemukan kakak Yuta Ya ampun, kami sudah mencari dimana-mana Tapi tidak ketemu Hah, kalau begitu kita istirahat saja dulu Aku akan istirahat saja di cafe cherry cat Hah, kalau disini kan dingin dan juga ada makanan Istirahat dulu disini Bagaimana dengan Mio? Waduh, kenapa tempatnya ini tiba-tiba jadi panas ya? Iya kakak, aduh kenapa panas ya? Kakak Sakura, kenapa malah pergi makan di cafe cherry cat? Kalau dia istirahat dan juga mau makan dan minum dulu Aku juga mau ke sana Aduh, cafe cherry cat, cafe cherry cat Eh, tunggu dulu Iya, kenapa? Lihat Mio, kenapa cafe cherry cat itu menjadi dua tingkat? Eh, iya juga ya Eh, apa dia lagi renovasi? Kemudian membuatnya menjadi dua tingkat Sebaiknya aku pergi cari dulu Wah, kalau begitu kita coba makan saja di tingkat dua Kakak, kakak Eh, kita makan di lantai dua yuk Cafe cherry catnya kan sudah jadi dua lantai Cafe cherry cat dua lantai? Apa itu Mio? Di luar sana kan kelihatan dua lantai Aduh, aku mau makan di lantai kedua saja Di sini panas sekali Kakak, bagaimana caranya ke lantai dua? Tidak ada lantai dua Mio Cafe cherry cat ini kan cuma satu lantai Lah, tadi di luar kan aku melihatnya ada dua lantai? Kenapa di dalamnya hanya ada satu lantai? Jelas-jelas cafe cherry cat ini dua lantai Kalau begitu coba kita lihat dari sini Tuh kan, aku bisa melihatnya Iya Mio, kami juga melihatnya Cafe cherry catnya ada dua lantai Cafe cherry catnya jadi dua lantai? Mio ini kenapa malah berkata seperti itu? Coba aku pergi ke sana Aku juga ingin pastikan Apa benar cafe cherry catnya menjadi dua lantai? Di mana Mio? Kakak, lihatlah di belakangmu kakak Ih, iya juga ya Kenapa cafe cherry catnya jadi dua lantai? Kalau begitu Mio, cepat ke atas dan cari Kemungkinan Yuta di sana Iya kan, benar kan? Kalau begitu aku akan naik ke atas Kalian semuanya tunggu di sini dulu Kenapa tiba-tiba juga ada jalan di sini? Tapi yang di sini buntu Apa mungkin kakak Yuta membuat lagi cafe cherry cat itu? Coba aku lihat dulu Hah, dia curang sekali Ya ampun, dari sini kelihatan mirip kakak Itu benar-benar mirip cafe cherry cat Wah, Mio, cepat Mio Pasti Yuta ada di sana Hah, itu si Mio Hah, kalau begitu aku harus sembunyi di kamar mandi dulu Wah, aku harus cepat keluar Dan juga bersembunyi Jangan sampai ketahuan Nanti kalau ketahuan Pasti kakak Sakura suruh aku belajar lagi Aku kan sudah belajar Kenapa aku tidak boleh bermain? Ini semua gara-gara Mio Dia sengaja meminum ramuan memperbanyak diri Dan sekarang membuat dua pasukan untuk mencariku Sehingga aku tidak bisa bersembunyi dimanapun Kakak Sakura Aku menemukan ada cafe cherry cat Ya ampun, ini mirip sekali Tapi coba aku ke dalam dulu Tidak ada Kakak Yuta Kamu pasti ada di sini Ya ampun Ini mejanya kenapa bisa digeser-geser begini Mungkin dia ada di dekat dapur ya Kakak Yuta Kamu di mana? Cepat keluar Mio pasti sudah mencariku di dapur Sebaiknya aku cepat keluar Dan bersembunyi di belakang Jangan sampai ketahuan sama Mio Aduh, mudah-mudahan saja Di sini ada satu persembunyian lagi Tapi tidak akan ada yang mengetahuinya Yang ini lorong perbatasan Antara cafe cherry cat Yang ini rumah orang Aku akan sembunyi di sini saja dulu Sementara Pasti Mio tidak bisa melihatku Tunggu-tunggu Ya sudah Aku putuskan saja Aku akan sembunyi di sini Awas sampai ketahuan sama Mio Dan dia melapor sama Kakak Sakura Ah Di sini juga tidak ada Sebenarnya ini cafe cherry cat Apakah Kak Yuta yang membuatnya ya? Aku curiga apa sih Kakak Yuta? Kamar mandi? Eh, juga tidak ada Sebenarnya ini dia di mana? Ya ampun Kalau begini bagaimana? Aku tidak menemukan Kakak Yuta Kakak Sakura Aduh, Kakak Aku tidak menemukan Kakak Yuta di manapun Bagaimana ini? Eh, Mio Kamu sudah cari di semuanya Aku sudah mencari di semua cafe cherry cat Itu mirip sekali Tapi tidak ada Kakak Yutanya Coba kamu kelilingi lagi Mio Eh, baiklah Aku akan ke atas lagi Mungkin di atas atap cafe cherry cat ya Wah, tidak ada juga Di lorong ini juga tidak ada Sebenarnya di mana dia bersembunyi? Eh, aku tidak melihat di manapun Tidak ada juga Kalau disini Kalau disini, aduh Aduh, disini jalannya sudah habis Tidak ada sambungannya Eh, kalau disini bagaimana? Eh, dia pasti bersembunyi di sekitar sini Tapi tidak ada Kakak Yuta Kakak Eh, aku tidak melihat Di mana dia? Di mana dia? Kakak Kamu di mana? Eh, Kakak Yuta Hmm, dia sama sekali tidak kelihatan Di sini juga tidak ada Kalau begitu, di sini tidak ada Tapi siapa yang membuat ini? Kakak Sakura Aku tidak temukan Kakak Yuta tidak ada di atas sana Iya, Mio Kami juga tidak menemukannya Di mana pun tidak ada Aneh sekali Kenapa bisa tidak ada? Sampai di atas juga tidak ada Tapi kenapa tiba-tiba saja Ada cafe cherry cat yang dua tingkat kan? Jadi bagaimana ini, Kakak? Kita sudah cari di seluruh penjuru kota Tapi tidak temukan Kakak Yuta Ini aneh sekali Kamu sudah cek di atas sana belum, Mio? Sudah, Kakak Aku sudah cek di semuanya Tapi tidak temukan Kakak Yuta Oh, mereka masih mencariku Kalau begini, aku bakalan tidak bisa pulang ke rumah Dan tidak dapat makan malam Ini semua gara-gara, Mio Jadi bagaimana, Kakak? Eh, masih mencariku ya? Ya sudah, ya sudah Aku menyerah Aku akan turun Ah, Yuta ternyata di atas sana Tadi aku mencarinya Tapi tidak ada Kamu sembunyi di mana? Kakak Sakura Aku sebenarnya sudah belajar loh Setelah itu Aku memang main game sebentar Tapi Aku benaran ada belajar Mio bohong Yuta Kamu kan bisa belajar dulu Setelah itu baru bermain Kenapa kamu terus bermain? Kapan belajarnya? Eh, ini semua gara-gara Mio Kenapa sih? Harus memperbanyak diri Kan jadinya merepotkan Aku terpaksa berbuat lagi Bangunan baru Cafe Cherry Cat dua tingkat Agar aku bisa bersembunyi, Kakak Ya sudah, ya sudah Kalau sudah ketemu Pulang dan belajar, Yuta Kamu setelah ujian Kakak boleh berikan kamu Waktu untuk bermain lebih banyak Eh, iya deh Aku akan pulang dan belajar Nah, ayo pulang belajar Ini semua sih gara-gara kamu Tapi Mio-nya banyak sekali ya Sekarang bagaimana cara membuat mereka menghilang? Tidak dulu Karena kamu harus belajar Kalau nanti mereka semuanya menghilang Itu ada waktunya Tapi sebelum waktunya habis Kamu harus belajar dulu, Kakak Eh, Mio ini Nanti, nanti Kamu itu sengaja membuat Cafe Cherry Cat dua tingkat Supaya Supaya bisa membohongi kami, kan? Eh, untung aku melihatnya Kakak Sakura saja tidak sadar Eh, iya Jadi siapa yang sadar? Tentu saja pasukan Mio-ku Dia mengetahui dan melaporkan pada aku Kalau Cafe Cherry Cat-nya sekarang menjadi dua tingkat Eh, iya deh Aku akan belajar Eh, kamu itu merepotkan sekali, Mio Eh, tapi bangunan ini jangan dihilangkan dulu Nanti aku juga mau mampir ke Cafe Cherry Cat yang baru Iya deh Oke, teman-teman Sekian dulu video Dunamica Ingat like, subscribe, dan juga share video ini ya, teman-teman Mio, cepat Antar Yuta untuk belajar Tuh kan Aku dipaksa belajar lagi Ini kan demi kebaikanmu Kalau nanti tidak naik kelas bagaimana? Iya, iya Aku akan belajar Nah, cepatkan belajar Besok sudah ujian Lepas tak